Segera download Quran dan Rebun, tafsir dalam genggaman Anda. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu ta'azimani sya'nih, wa asyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu jaila ridwanih, Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat inggi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada malam kali ini kita akan mulai membahas tentang inti sari daripada kitab ini, yaitu Kashmir Subhat dan Syed Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, dalam buku ini menyebutkan 15 subhat. 15 subhat dan subhat-subhat tersebut dari dulu sampai sekarang masih beredar ya. Yang tujuan dari subhat-subhat tersebut adalah untuk melegalkan peribadatan kepada para penghuni kubur. Yang sebagian ulama mengistilahkan kepada orang-orang yang suka meminta-minta kekuburan, minta-minta kepada penghuni kubur dengan kuburiyun ya. Disandarkan kepada kuburan di mana mereka suka meminta-minta kepada penghuni kubur. Tentunya, kesyirikan di mana orang-orang minta kepada penghuni kubur, ya masih ada ya dari dulu sampai sekarang dan subhat-subhatnya masih terus beredar ya. Untuk menjelaskan hak ini saya akan menyebutkan perkataan sebagian ulama, ya yang menjelaskan bahwasannya kesyirikan tersebar di negeri-negeri Islam. Kesyirikan tersebar di negeri-negeri Islam. Seperti perkataan Al-Mikrizi, Al-Mikrizi tahun wasat 845 Hijriah, dalam kitab Nacad Tajridul Tauhidul Mufid, beliau menyebutkan tentang ziarah tul kubur ala salah setiap sam. Ini abad ke-9. Beliau menyebutkan ziarah kubur ada tiga macam. Pertama, ziarah yang syariyah, wahadihiyah ziarah syariyah, yaitu orang-orang ziarah kubur untuk mendoakan penghuni kubur. Sehingga yang hidup memberi manfaat kepada yang sudah meninggal dunia. Karena yang meninggal dunia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Seandainya dia masih bisa beraktifitas, mana mau dia dimandikan. Mana mau dia disolatkan. Mana mau dia dikabankan. Kalau dia masih bisa beraktifitas, dia mandi sendiri, pakai baju sendiri, galai lubang sendiri, masuk kubur sendiri. Tapi dia sudah tidak bisa. Maka, dia perlu dibantu oleh orang-orang yang hidup. Dan ketika dia sudah meninggal, maka dia membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Meskipun dia termasuk awliya, termasuk syuhada. Lihatlah ketika Nabi Salah Salam mengutus Jaisul Umarok, yaitu pasukan perang Muqtah. Rasulullah Salam memilih tiga amir. Yang pertama adalah Ziyadil Harithah. Kalau meninggal, maka diganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau meninggal, maka diganti dengan Abdullah bin Ru'aha. Kemudian mereka pun berangkat, dua puluh ribu orang, tiga ribu orang, melawan dua puluh ribu pasukan Romawi. Kemudian meninggal satu persatu. Nabi Salah Salam di Madinah, menjelaskan kepada para sahabat yang tidak ikut perang. Kata Nabi Salah Salam, fakutilah Zaid syahidan istagfiru li akhirkum. Zaid bin Harithah meninggal, mati syahid. Rasulullah Salam bilang dia mati, mati syahid. Maka mohonlah ampunan buat beliau. Maka orang-orang berdoa, mohon ampunan buat beliau. Rasulullah menyuruh yang masih hidup untuk doakan ampunan kepada orang yang mati apa? Syahid. Kemudian, fa'akhradarrayah Ja'far bin Abi Talib. Kemudian bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Fakutilah Ja'far syahidan, istagfiru li akhirkum. Ja'far meninggal dunia, mati syahid. Rasulullah Salam, maka mohonlah ampunan buat Ja'far. Kemudian, bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, maka dia pun mati syahid. Rasulullah Salam mengatakan, istagfiru li akhirkum. Mintalah ampunan bagi Abdullah bin Rawaha. Jadi, meskipun mereka mati syahid, mereka juga butuh didoakan agar dinaikkan ala derajatnya. Kita, kalau menyebut sahabat, kita bilang, رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنْهُمْ Semoga Allah meribai mereka, supaya dayat mereka semakin, semakin tinggi. Dan itu yang dicantokkan hadis Nabi Salam pergi ke kuburan syuhada Uhud. Rasulullah Salam mendoakan penghuni kuburan syuhada Uhud. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Jadi, ada mereka datang ke kuburan syuhada dan minta-minta kepada Hamzah, kepada para syuhada Uhud yang meninggal di situ. Tidak ada. Nabi Salam juga pergi ke kuburan Baqe' mendoakan Ahlul Baqe'i. Jadi, ziarah yang syari'ah adalah ziarah orang yang hidup memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan mendoakan mereka. Dan penghuni kubur dapat manfaat dengan mengingat kematian. Dengan mengingat apa? Kematian. Orang-orang yang ziarah kuburan dan berdoa dengan orang-orang penghuni kubur tersebut dan mereka ini orang musyrik dalam uluhiyah dan mahabbah. Yang lebih parah itu kaum yang ziarah ke kuburan dan minta-minta kepada penghuni kubur. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Mereka adalah orang-orang yang musyrik dalam rububiyah. Ini perkataan Al-Mekrizi, salah surat ulama dari Madab Syafiyah. Kemudian kita sebutkan tahun 1882 Hijriyah yaitu abad ke-12 Muhammad bin Ismail yang punya buku Subulussalam. Yang punya buku Subulussalam. Al-Amir As-Fan'ani. Dia punya buku judulnya Tathirul I'atik'at An'adranil Ilhad. Membersihkan akidah jadi kotoran-kotoran kesyirikan. Kotoran-kotoran kekuburan. Beliau berkata di awal kitab tersebut bagaimana beliau menjelaskan kesyirikan tersebar di mana-mana di Yaman beliau tinggal di ulama Yaman ya. Ulama Yaman. Karena apa namanya beliau tahu tentang negeri Yaman karena beliau ulama Yaman bahkan beliau adalah Amir. di Yaman. Fahadha Tathirul I'atik'at An'adranil Ilhad Wajab Alaya Ta'alifuh. Inilah kitab Tathirul I'atik'at An'adranil Ilhad yaitu membersihkan akidah dari kotoran syirik wajib bagi saya untuk menulisnya. Wata'ayyana Alaya Tarsifuh. Dan saya yang wajib untuk apa? Tertunjuk untuk menulisnya. Lima ru'aytuhu wa'alimtuhu yakinan. Karena artinya aku lihat dan aku tahu dengan yakin. Min itihadil ibadil andada fil amsar. Di mana orang-orang menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan-tandingan bagi Allah di kota-kota wal-kura di kampung-kampung wa'jami'il bilad dan di seluruh negeri-negeri. Min al-Yaman di Yaman banyak orang menjadikan manusia sebagai tandingan bagi Allah wa'asyam di negeri Syam wa'miser sepertinya dia sering bersafar ya. Dia bilang banyak orang melakukan kesyirikan di Yaman di negerinya di Syam di Mesir di Najat di Saudi wa'jami'idiyadil Islam wa'hu'al-i'tiqadu fil kubur kesyirikan tersebut adalah memiliki keyakinan terhadap apa? Kuburan-kuburan. Dia yang bilang. Dia bilang saya tahu dengan yakin. Saya melihat apa? Sendiri. Bagaimana orang-orang punya keyakinan terhadap penghuni-penghuni kubur dan dia mengatakan itu adalah menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan-tandingan bagi Allah SWT. Demikian juga Ash-Shawqani rahimahullah punya buku dan dia wafat 1250 Hijri dia juga ulama'iyaman yang punya buku Nail Autar. Nail Autar sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia buku terkenal ulama'iyaman Ash-Shawqani dia punya buku judulnya Syarhus Sudur Bitahrini Rafi'il Kubur melegakan dada atau melepangkan dada untuk menerima bahwasannya meninggikan kuburan itu haram. Meninggikan kuburan itu apa? Haram. Dan dalam buku tersebut dia sebutkan bagaimana kalau diinggikan kuburan akan menjadikan orang akhirnya beribadah kepada kuburan tersebut. Ini pernyataan para ulama' yang mereka melihat kesyirikan terjadi di negeri-negeri mereka bahkan tersebar di penjuru negeri-negeri Islam baik di Yemen di Syam di Mesir tapi dia gak sebut Indonesia ya Alhamdulillah Baik saya sebutkan juga Ash-Shawqani dalam tersir dalam kitab dia punya Fatul Qadir dia punya kitab tersir Fatul Qadir ketika menersirkan Quran Surah Yunus ayat 22 beliau berkata setelah beliau menjelaskan bahwasannya orang-orang musyrikin Arab dahulu kalau dalam kondisi terbesar mereka tidak menengok lagi kepada patung-patung berhala-berhala mereka mereka fokus untuk berdoa kepada Allah subhanahu kalau mereka di tengah ombak kemudian ombak besar menerpa kapal mereka maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah maka Syawqani berkata mereka dalam kondisi terbesar mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka dan mereka fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ajaban setelah itu dia berkata faya ajaban sungguh menakjubkan lima hadasa yang terjadi di dunia islam munculnya kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat dia banding melihat zaman dulu lagi parah zaman sekarang kata dia zaman dulu orang musyikin Arab dalam kuris terbesar hanya beribadah kepada siapa? Allah kata dia faya ajaban lima hadasa fil islam mintawa ifaya takhiduna fil amwat sungguh menakjubkan yang terjadi di dunia islam tentang munculnya kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat kalau mereka mengalami kondisi seperti yang dialami oleh orang musyikin Arab dahulu ombak besar di lautan justru mereka meminta kepada mayat-mayat mereka tidak ikhlas berdoa kepada Allah sebagai melakukan orang musyikin zaman Nabi SAW mereka lebih parah dan kabar tentang orang-orang ini yang kalau dalam kulis terdekat minta kepada mayat-mayat telah sampai kepada kami dengan khabar mutawatir artinya banyak yang melakukannya telah lihatlah semoga Allah beri petunjuk kepada apa yang telah dilakukan oleh akid-akidah syaitan ini bagaimana pemilik akid-akid ini semakin parah bagaimana syaitan mencampakkan mereka bagaimana syaitan bisa menggiring mereka dan menguasai mereka sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh para penyembah berhala ini terkata nama abad ke-13 yang bilang ini wahabi lagi ini bukan wahabi saya nusul semua tadi bukan wahabi saya nusul semua ulang-ulang yang terkenal saya bacakan lagi hal-alusi juga dalam ruhul ma'ani menyebutkan dengan makna yang mirip dia setelah menyebutkan tentang orang-orang musyrikin dahulu ketika dalam perbesar hanya berdoa kepada Allah kemudian dia berkata yang perkara yang buat merinding apa namanya badan ini membuat bulu kuduk merinding sebagian syaitan berkata kepadaku ketika aku masih kecil ini al-alusi seorang ulama yang punya buku tafsir ruhul ma'ani ulama Iraq dan dia ahlul baik bukunya bagus saya punya tebal ruhul ma'ani buku yang sangat indah dia kalau saya lihat bersaing dengan buku apa namanya tahrir wa tanwir dari masalah bahasa dia kalau tafsir masalah bahasa sangat hebat al-alusi dan tahir bin ashur jadi dia berkata sebagian syait berkata kepadaku dan aku masih kecil ketika itu sekali lagi hati-hati waspada jangan sampai kau beristigosa kepada Allah jangan sampai kau minta pertolongan kepada Allah jika kau ditimpa dengan kemudaratan karena Allah tidak akan menyegerakan pertolongan Allah tidak akan menyegerakan pertolongan dan Allah tidak peduli dengan kondisimu yang buruk Allah tidak peduli wa'alaika beristigosa di awliya hendaknya kau beristigosa kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia ini dia masih kita sudah diingatkan sama syih-syih disitu fa'innahum ya'jaluna fitafiriji karibik karabik karena kalau kau minta tolong beristigosa kepada wali-fulan wahai wali-fulan tolonglah aku mereka akan segera menolongmu wa'yahumuhum su'umahalladika dan mereka peduli dengan kondisimu yang sulit aku pun kaget ya aku pun sedih aku pun berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga aku dari perkataan yang buruk seperti seperti bayangkan jangan minta kepada Allah tapi minta kepada wali-wali kalau minta sama Allah gak datang-datang pertolongan tapi kalau wali langsung dengar dan langsung memberi pertolongan kemudian beliau berkata wali-kathirin minal mutasyayihin al-yawma kalimatum misal zalik dan banyak sheikh-sheikh di zamanku ini sekarang punya perkataan yang mirip seperti itu ini bercerita tentang zaman dia di Iraq tadi soal ini dimana? di Yemen syauhkani dimana? Yemen ini ulama apa? Iraq kemudian juga misalnya Al-Amin Syinkriti Rahimahullah Al-Amin Syinkriti dari Syinkrit yang punya buku Taksir Adwa'ul Bayan Adwa'ul Bayan Taksir yang sangat indah Muhammad Al-Amin Syinkriti itu pengajar di Masjid Nabawi termasuk ulama yang pendiri Jamia Islam Madinah dia mengatakan wa yu'lamu min dhalika anna ba'adha jahalatil mutasamin bismil islam aswa'u halam min abadatil awsan dengan demikian kita tahu bahwasannya sebagian orang yang berkata pe-islam kondisinya lebih parah daripada para penyumah berhala di zaman Nabi SAW kenapa karena orang-orang katakan Islam sekarang ini sebagian mereka dalam kondisi terbesar mereka justru menuju kepada selain Allah yaitu kepada orang-orang yang dianggap orang-orang salih padahal orang muslikin Arab dahulu dalam kondisi terbesar ikhlas kepada siapa Allah SWT ini Syinkrit saya sebutkan ulama Mesir ulama Mesir adalah Muhammad Rasitri dalam tafsirnya Al-Manar saya baru baca tadi Al-Manar jilid 9 ayat 343 sampai 348 dia berkata aku pernah mendengar seorang wanita Mesir jadi orang Mesir juga Muhammad Rasitri itu ma'ruf ya dia beristighosa minta tolong dalam perkara yang sedang terbesar dia berkata ya matbuli ya matbuli itu nama orang salih wahai matbuli itu seperti ya Abdul Qadir Jailani ya sunan fulan ya sunan fulan matbuli itu nama nama orang salih ya matbuli ya matbuli setelah dia berdoa-berdoa aku tegur dia aku bilang kenapa engkau berdoa kepada matbuli dan engkau tidak berdoa kepada Allah apa jawaban wanita ini kala al matbuli ma yastanash basara Mesir maksudnya matbuli itu kalau kita minta dia gak tunda-tunda kalau Allah di tunda keburu mati sebelum sebelum dikabulkan kalau ulama-ulama gini seh-seh gini orang-orang mati ini kalau diminta langsung dikabulkan ay la yunghil walay ta'akhar fi ijabati man da'aw astagwata bihi kemudian juga Muhammad Rasul Ribao dalam tafsir Al-Manar jilid 11 halaman 27 beliau berkata sama beliau berkata ini dalil ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin Arab dahulu mereka dalam kurisi terdesak dan semua sebab terputuskan semua harapan terputuskan maka mereka tidak berdoa kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala walakin man layuh sa'adaduhum min muslimi hadat zaman tetapi jumlah yang sangat banyak dia berkata ma layuh sa'adaduhum jumlah yang sangat banyak dari kaum muslimin di zaman ini di za'amihim mereka menyangka la yada'una inda ashaddiadzik ila ma'budihim minal mayyitim justru dalam kurisi terdesak mereka tidak berdoa kecuali kepada sembahan-sembahan mereka dari kalangan orang-orang yang sudah mati dia cerita di Mesir dan sampai sekarang masih ada orang-orang berdoa kepada Sayyid al-Badawi di Youtube ada ya kal-Badawi wal-rifa'i wal-dusuki dia bilang jumlah orang banyak dalam kurisi terdesak justru memindah-mindah kepada siapa? kepada orang-orang mati siapa saja orang mati tersebut orang soleh al-Badawi Sayyid al-Badawi Syekhul Arab yang disebut Syekhul Arab al-rifa'i wal-dusuki wal-jailani wal-madbuli wa-abisari' dan yang lainnya ini semua nama wali-wali yang kalau dalam kurisi terdesak langsung orang-orang berdoa kepada mereka dan kau dapat sebagian orang yang pakai sorban-sorban dari Azhariyin terutama para penjaga kuburan-kuburan tersebut yang diibadahi yang mendapat kesenangan dengan adanya nadar-nadar pemberian orang wakaf-wakaf situ kasih duit di situ mereka dapat keuntungan mereka malah melariskan perbuatan ini melegalkan kesyirikan yang melakukan dengan mengatakan itu kan tawasul itu kan apa? tawasul sama dengan di zaman sekarang orang-orang minta ke kuburan dia bilang apa? tawasul aku sering mendengar dari banyak orang cerita suatu cerita di Mesir maupun di Suria mereka menukil-nukil cerita ini bisa jadi keserian terjadi di dua negeri baik di Mesir maupun di Syam intinya mula khasuhah kisah ini ceritanya begini satu hari ada sekelompok orang naik di lautan kemudian ombak besar sampai mereka mau tenggelam mereka mau tenggelam maka mereka pun masing-masing beristikosa dengan wali-wali yang mereka yakini sebagian berkata ya Sayyid Badawi selamatkan aku ya Sayyid Badawi selamatkan aku sebagian teriak ya Rifai tolong aku ya Rifai tolong aku sebagian berkata masing-masing nyebut apa? wali-walinya di antara mereka yang mau tenggelam ada seorang ahli tawheed dia jengkel dengar orang satu bilang Rifai dia jengkel maka dia bilang apa? dia bilang ya Rabbi agrik ya Rabbi tenggelamin tenggelamin ma'abaki ahad ya Arif bukan tidak seorang pun kenal engkau tenggelamin aja semuanya jadi begitulah ini kita bukan dong yang ini para ulama yang nubil saya pernah disebutkan Al-Aswan'ani Ashawqani Amin Shingkiti Al-Alusi apa namanya Muhammad Rashid semua ulama-ulama besar ulama-ulama Ahli Tafsir semuanya Sokani punya Tafsir Amin Shingkiti punya Tafsir Al-Alusi punya Tafsir Muhammad Rashid punya Tafsir mereka berbicara di daerah berbeda-beda satu dari Yemen satu dari Mesir satu dari Iraq ya satu dari Shingkif Mauritania semua berbicara dengan ucapan yang sama jadi mahu saya syubat-syubat itu masih ada dari zaman dulu sampai sekarang untuk melegalkan orang-orang beribadah di kuburan baik ikhwan dan akhwan yang hati wasmahna kita lanjut kita kembali kepada buku syubat beliau berkata Syamu'abudhu'ab rahimahullah berkata dalam kitab syubat wa'lam ketawila anna allaha subhanahu min hikmatihi lam yaba'at nabiyyan bihadat tawheed illa ja'alalahu a'da'an ketawila bahasnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi pun yang bawa tawheed kecuali Allah juga menjadikan baginya musuh-musuh ini hikmah Allah ya ada Adam ada Iblis ada Musa ada Fir Fir'aun ada Najib s.a.w.t. ada Abu Jahal tidak ada seorang nabi kecuali ada musuh-musuhnya tentu ada hikmah ya kama kuala ta'ala Allah berkirman wa kathalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatina al-insi wal-jinni demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin yuhi ba'adhumila ba'adin zukhru fal qawli gururah dimana mereka saling memisihkan satu dengan yang lainnya kata-kata yang dihiasi untuk menipu ya jilat syubhad ya demikiannya Allah bersenai dalam ayat yang lain dari surat al-an'am ayat 12 dalam ayat yang lain Allah mengatakan demikianlah kalau Allah berkendak Allah akan menjadikan mereka menang ya tetapi terkadang Allah menguji satu dengan yang lainnya demikian juga dalam surat al-furqan ayat 31 Allah berfirman waqadhalika waqadhalika ja'alnal likulli nabiyin aduwan minal mujirimin waqafabi rabbika hadiyan wa nafira demikianlah akan menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari orang-orang mujirim para pendosa dan cukuplah Allah memberi petunjuk dan penolong jadi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa setiap nabi ada musuhnya dan banyak hikmah diantara hikmahnya maka akan jelas mana kebenaran dibandingkan kebatilan dan karena kebenaran semakin nampak kalau terlihat kebatilan sunnah semakin terlihat kalau dijelaskan tentang bid'ah ta'uhid semakin jelas jika diketahui tentang apa kesyirikan dan juga dengan hikmah tersebut ada orang-orang yang berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak hikmah Allah ciptakan iblis ada hikmahnya Allah ciptakan siru'an ada hikmahnya diantaranya Allah menjadikan musuh-musuh bagi para nabi kemudian dia berkata waqad yakunu li'a'da'i ta'uhid ulu'umun kezira dan terkadang bagi musuh-musuh ta'uhid mereka memiliki ilmu-ilmu yang banyak mereka punya ilmu waqusubun mereka juga punya buku-buku wa hujajun mereka punya jalil-jalil kamaqala ta'ala sebagaimana Allah telah menyebutkan hal ini falamma ja'atum rusuluhum bilbayyinati farihu bima'indahum minal ilm tadkala datang kepada mereka rusul-rusul mereka dengan penjelasan farihu bima'indahum minal ilm maka mereka pun bangga dengan ilmu yang mereka miliki ilmu yang mereka mereka miliki oleh karanya terkadang ahlul batil punya jalil meskipun il tersebut bukanlah jalil tapi bagi mereka itu adalah hujah seperti ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman Nabi SAW berkata inna katakfi kauman ahla kitabin wahai Mu'ad kau akan melatangi suatu kaum ahlul kitab yaitu mereka punya ilmu mereka punya jalil maka siapkanlah dirimu untuk berdialog dengan mereka ketika mendakwahi mereka jadi sangat mungkin ahlul batil punya punya buku-buku punya ilmu tapi tidak semua orang punya ilmu kemudian benar terkadang dia menyimbang terkadang menyimbang diantara contoh yang menakjubkan adalah al-razi al-razi fahrul razi ulama besar ya ulama asyair ulama besar ya punya buku taksir punya buku tentang akidah asyair banyak sekali ya tetapi dia punya buku judulnya sirul maktum kalau tidak saya berjudulnya sirul maktum si muqatabati an-nujum si sihir muqatabati an-nujum tentang rahasia yang tersembunyi tentang sihir dan berbicara dengan bintang-bintang dan disitu dia menetapkan tentang sihir bosnya bintang-bintang punya pengaruh buku isinya kesyirikan makanya dibantah oleh para ulama padahal dengan ilmunya yang luas tapi ternyata dia menulis buku tersebut dan dia telah menyetir juga dalam bukunya al-mattalibul aliyah dan itu salah satu buku yang dia tulis sebelum dia meninggal dunia dan juga masih ada pemikiran seperti itu sampai-sampai kalau seorang melihat buku ini ya ini buku isinya kesyirikan ini lama besar ya tapi disebutkan dia sudah rujuk dari dia bertobat di akhir hayatnya ya wabah alam disawab tapi subhanallah bagaimana ulama yang luar biasa ilmunya tapi menulis buku tentang apa sihir dan kesyirikan jadi bisa jadi mereka ahlul batil mereka mungkin punya ilmu bahkan punya buku-buku tapi mereka menyimbang dalam hal hal tersebut dalam hal ini justru mereka akhirnya mendukung melegalkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi melegalkan orang-orang yang minta di kuburan-kuburan apa salahnya mereka meminta kepada kenapa harus minta kepada wali fulan wali fulan wali fulan subhanallah orang-orang dibuat bertawakkal kepada mayat-mayat penghuni penghuni kubur terus kemudian Syabd al-Habar berkata jika jika engkau mengetahui hal ini mengetahui bahwasannya Allah telah menjadikan musuh-musuh bagi para nabi dan musuh-musuh tawin tersebut ternyata terkadang punya ilmu dan dan engkau tahu bahwasannya jalan menuju Allah pasti ada musuhnya yang nongkrong disitu menghalangimu ahli fathahatin wa ilmin wa hujaj dan musuh-musuh tersebut terkadang pandai berbicara punya ilmu dan punya argumentasi-argumentasi maka wajib bagi engkau untuk belajar dari agama Allah yang ilmu tersebut akan menjadi senjata bagimu untuk melawan mereka untuk melawan mereka musuh-musuh tawin yang dimana imam mereka imam musuh-musuh tawin tersebut pendahulu mereka pernah berikrar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Tuhanmu subuh aku akan pangkroni mereka aku akan halangi jalan mereka yang lurus itu aku akan halangi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan lalu aku akan datangi mereka dari depan mereka aku goda dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada engkau disini Syekh ma'adulah rahimahullah sa'ala maksudkan kepada kita untuk belajar untuk belajar dalam menghadapi musuh-musuh tawin tersebut karena mereka punya subhat dan mereka terus menggulirkan subhat tersebut banyak orang-orang yang terpedaya dan banyak yang melariskan karena keuntungan dunia tadi yang disebut Muhammad Syekhita rahimahullah sa'ala sadana para penjaga kuburan-kuburan tersebut apa bahasa Indonesia kalau itu juru kunci ya kalau bahasa Arab sadana sadin jamnya sadana kalau kita mungkin juru kunci yang mereka dapat keuntungan makanya mereka berusaha ya mati-matian membela kuburan tersebut meskipun kuburannya kosong ada satu kuburan ya terkenal sampai terjadi tertumpahan darah padahal kuburannya gak ada isinya sampai majlis ulama Indonesia Jakarta Utara mengeluarkan buku bahwasannya itu kuburan gak ada isinya tapi kenapa dipertahankan ada sesuatu dibalik itu ada udang dibalik remtaya ya ya repot Muhammad Rasulullah mengatakan demikian sadana mereka berjuang karena mereka melegalkan oh ini gak apa-apa ini tawassul tawassul karena mereka dapat keuntungan subhanallah dapat keuntungan dengan kesyirikan mengormankan orang terjumat dalam kesyirikan oleh itu bagaimana nanti di akhirat kelah kemudian berkata walakin iza akbal sa'ala Allah memang musuh berat mereka punya senjata mereka punya jalil mereka punya hujah mereka punya syubhat walakin iza akbal ta'ala Allah tapi kalau kau sungguh serius menuju kepada Allah dan kau serius untuk memperhatikan hujah-hujah Allah dalam Al-Quran dan penjelasan-penjelasannya maka jangan kau takut dan jangan kau sedih semuanya tipuan syaitan adalah lemah dan orang awam dari muwahid dan orang awam dari seorang muwahid ahli tawheed akan mengalahkan seribu ulama musuh-musuh tawheed tadi ulama musyrikin semuanya tentara kami yang menang semuanya tentara Allah yang akan menang dengan jalil argumentasi dan hujah dengan lisan semuanya tentara senjata mereka yang mudah untuk dibawa ke kanan ke kiri dan akhirnya terjuruh kesyirikan sebutkan ada sebuah kisah ada orang-orang yang pelaris kesyirikan dia mengajak orang untuk meminta kepada mayat-mayat berdalil dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 dia bilang sama orang Arab orang Arab badu atau Arab orang awam mintalah maka kesungguhnya mayat-mayat belum mati mereka masih hidup masih bisa diajak ngomong masih bisa dimintai dia minta kepada mereka kemudian dia berlain dengan ayat ini semuanya jangan kau menyangkar orang yang meninggal di jalan Allah dalam kondisi apa mati bal ahyaun tapi mereka masih hidup inda rabbih mirzakun dan mereka diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang awam tadi bilang coba ulangi ayatnya ahyaun inda rabbih mirzakun mereka masih hidup diberi rizki oleh siapa Allah bukan memberi rizki kalau memberi rizki masih hidup memberi rizki saya minta rizki sama mereka tapi mereka masih hidup di alam barzah dan diberi rizki oleh Allah ngapain kalau gitu kita minta saja langsung kepada yang memberi apa rizki siapa Allah subhanahu wa ta'ala artinya orang awam kalau mereka ngerti mudah untuk membantai Allah yang jadi yang kita khawatirkan orang awam yang tidak punya senjata sama sekali menghadapi orang-orang tersebut kemudian dia berkata tidaklah penyuruh kebatilan mendatangkan argumentasi kecuali dalam Al-Quran ada dari yang membantahnya dan menjelaskan kebatilan argumentasinya tidaklah mereka mendatangimu mendatangi engkau dengan membawa hujah yaitu argumentasi mereka kecuali kami datangkan kepada engkau kebenaran yang lebih indah penjelasannya sebagian alih tersir mengatakan ayat ini umum mencakup seluruh argumentasi yang dibawa oleh ahlul batil pasti ada penjelasan dalam Al-Quran bahkan setiap mereka berlal dengan ayat atau hadis pasti dalam ayat dan hadis tersebut ada bantahan balik kepada mereka seperti tadi mereka berlal dengan ayat bawahnya untuk minta-minta kepada mayat karena mayat masih hidup ternyata dalam mayat tersebut di ujungnya indah rabihim yur zakun mereka diberi rizki justru ayat ini menunjukkan ya sudah ngapain kita minta kepada orang-orang mayat-mayat sementara mereka juga diberi rizki kecuali kalau mereka memberi rizki baru kita minta kepada mereka makanya dalam ada istilah bul adillah kalau bul adillah itu membalikan dalil dalil yang dijadikan ahlul bid'a dibantah balik dengan dalil itu sendiri dan itu sering dilakukan oleh shaykhul islam ibn ta'imiyah rahimah dan saya punya risalah ilminya dua jilat atau tiga jilat judulnya kalbul adillah yaitu hujah yang dijadikan dibalik oleh shaykhul islam ibn ta'imiyah rahimah ini butuh orang yang cerdas untuk bisa membalas dalil yang digunakan dibaliknya namanya kalbul adillah kemudian shaykhul islam rahimah berkata dan saya akan menyebutkan kepada engkau shubhat-shubhat ya aku akan menyebutkan kepada engkau perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu dalil sebagai jawaban atas shubhat yang dijadikan dalil oleh kaum musyrikin di zaman kita ini untuk membandah kita jadi zaman kita ada orang yang berdalil dengan shubhat-shubhat untuk membantah beliau maka aku akan sebutkan bantahan dari dalil dalam Al-Quran kalian beliau mengasih mukaddimah bantahan terhadap ahlul batil itu bisa dengan cara global dan secara terperinci kalian beliau berkata fanakul isya aja berapa 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 fanakul jawabu ahlul batil min tarikh lain bantahan terhadap ahlul batil dari dua cara pertama mujmal secara global yang kedua mufastol secara terperinci secara terperinci dan itu tarikhah yang saya lakukan dalam risalah saya di majester ketika saya menulis buku judulnya jawaban ibn semiyah terhadap shubhat-shubhat terperinci kaum penolak sifat terkait dengan sifat-sifat ghasiyah saya sebutkan misalnya mereka menolak sifat ul ulu sebelum saya menyebutkan shubhat terperinci saya memberikan jawaban global dari ibn semiyah rahimahullah jawaban global terhadap shubhat mereka satu, dua, tiga, empat poin-poinnya apa nanti shubhat terkait dengan misalnya sifat yang lain lagi saya bilang ini jawaban global ibn semiyah saya kumpulkan baru kemudian jawaban terperinci kalau kita tahu jawaban global itu bagus ya jawaban global itu bagus sebelum kita masuk dalam jawaban terperinci terkait dengan syubhat masing-masing jawab ada pun jawaban amal ini perkara yang agung dan ini faedahnya besar bagi orang yang mengerti dan ini firman Allah s.w.t berdasarkan firman Allah dia adalah Allah yang telah menurunkan kepada Allah Al-Quran di antara Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam yang muhkam itu yang jelas jelas tidak bisa ditarik ulur lagi maknanya jelas-jelas dan itu induk dari Al-Kitab dan ada ayat-ayat yang mutashabihat itu ayat-ayat yang kurang jelas bagi orang yang tidak paham sehingga masih bisa dipelintiri masih bisa dibelok-belokkan maka kalau kita dapati ayat-ayat seperti ini maknanya masih meragukan kembalikan yang jelas kembalikan kepada yang yang jelas yang tidak kurang-kurang jelas semuanya jelas bagi ulama tapi bagi orang yang cari subhat dia cari ayat-ayat seperti ini yang tidak jelas seperti tadi disebutkan bahwasannya orang mati masih hidup kalau masih hidup kenapa? ya kita boleh minta sama dia lah terlalu banyak ayat menyuruh minta kepada Allah para sahabat tidak ada yang minta kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia tidak ada yang minta-minta kepada kuburan syuhada Uhud jelas-jelas ini dia berlindungan yang sesuatu yang tidak jelas kita kembalikan kepada yang yang jelas makanya disebutkan umul kitab induknya alkitab mutasyabihat yang mutasyabihat tidak jelas kembalikan kepada yang yang jelas ada pun orang-orang dalam hatinya kecandungan kebengkokan maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas untuk mencari fitnah untuk mencari ta'wil-ta'wilnya tidak ada yang mengatai tafsirnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wal-rasikhuna fil ilmi dan orang-orang ahli ilmu jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat mereka itulah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maka waspadalah terhadap mereka jadi mereka mencari ayat-ayat yang tidak jelas untuk menafsirkan dengan tafsiran yang menimbulkan fitnah demikian saja kajian kita subhanakulabihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh